Intro Kerusakan jalan di jalan Pramuka-Penggalang yang sebelumnya mengganggu kelancaran aktivitas para pengendara kini akhirnya sudah mulus. Perbaikan jalan sudah dilakukan pemerintah daerah kota Cirebon berupa pengaspalan. Termasuk melakukan pembendahan saluran air atau drainase di sisi jalan. Tujuannya agar meminimalisir genangan air ke badan jalan. Jika perbaikan jalan ini kurang maksimal, Dinas PUTR rencananya akan melakukan betonisasi di tahun berikutnya. Sementara pembendahan drainase harus dilakukan di depan salah satu toko bangunan hingga ke arah Citralen. Disitu kita butuh rappeling dulunya baru nanti perbaikan jalan secara kita menggunakan material masih asfal sih disitu. Rencananya tahun depan kalau misalkan disitu terulang lagi permasalahannya disitu sebetulnya rawan rusak tuh karena memang genangan air lumayan cukup tinggi disitu drainasinya buruk disitu kita akan sempat tingkatkan jadi beton ke depannya kalau misalkan intropesi tahun ini tidak menyelesaikan masalah. kita juga tidak hanya memperbaiki jalannya disitu drainasinya juga kita perbaiki kita normalisasi maka disitu ada pembangunan drainase baru tuh di seputar gotok disitu jangan gotok sampai depan Citralen disitu itu ternyata drainase yang kita punya ditutup sama pembangunan BZ Home gitu yang punya material disitu nah nanti mungkin kita akan normalisasi lagi kita bangun lagi disitu drainasinya supaya kualitas jarangnya tidak tergenang air bisa lebih awet lah ke depannya. Diharapkan ruas-ruas jalan lainnya yang masih rusak dan belum mendapatkan perbaikan bisa diperbaiki dengan optimal. Husein Sadra, RCTP, Cirepon